Halo guys ketemu lagi dengan saya Tonton Pilihan Tonton di channel BestariWeb TV hari ini saya mau kasih tips atau tutorial gimana supaya flight time nya nambah ya karena kebanyakan drone fp ini flight time nya dibawah 10 menit ya ada yang cuma 5 menit ada yang hanya 3 menit ya ada yang 7 menit dan kebanyakan bisa 7 menit aja udah senang banget ya 7 menit 8 menit udah senang setengah saya bisa 10 menit lebih ada kadang saya 10 menit kadang 16 menit kalau di atas 16 menit belum pernah rata-rata antara 10 sampai 16 nah gimana caranya supaya kita bisa naikin flight time biar lebih lama ya yang tadinya dibawah 10 menit jadi di atas 10 menit yang pertama tipsnya pilih komponen yang ringan ya ringan nggak terlalu berat jadi framenya yang nggak terlalu gede ya tebel framenya ini diusahain yang top sama bottomnya jangan satu setengah ya satu setengah memang ringan tapi gampang patah ya jadi diusahain 2 mili ya 2,5 terlalu berat 1,5 terlalu tipis ya pakai yang 2 mili ya cari frame yang top dan bottomnya 2 mili ya kemudian lengannya cari yang 4 mili ini pakai XL5 V4 ini top ya bagus ringan dan kuat kemudian motor nih motor kalau anda nggak ada apa nggak ada planning untuk naik ke 7 in atau ke 6 in ya usahakan motornya jangan terlalu gede misalkan untuk yang 5 in pilih yang motor misalnya 2206 ya 22 sekian lagi saya pakai 2207 ya karena semakin gede motor otomatis semakin berat juga ya kalau pakai motor 23 atau ya 2308 itu berat motornya pasti jadi flat time nya kecil dan arus yang dikonsumsi juga pasti gede lebih gede yang tadi udah ya satu frame ringan ya yang kedua cari motor yang ringan untuk motor 3 in misalkan kita mau bikin drone 3 in kita bisa pilih motor yang tipis ya misalkan 1404 ya atau 1506 ya tapi yang paling bagus itu yang sing 1404 hampir 20 menit ya kemarin menerbangin bisa 15-20 menitan ya sing a flight sing 1404 atau yang happy model happy model juga murah dan bagus ya dia kecil arusnya juga konsumsinya kecil ya kabel konsumsi arus motornya bisa dilihat dari kabelnya ya kalau kabelnya gede tandanya dia butuh arus yang lebih lebih gede ya kayak 1408 punya apa flash hobi ya itu gede lumayan ya dibanding dengan happy model 1404 tuh jauh lebih hemat yang 1404 ya karena kalau pakai itu udah lincah ringan dan flatnya lama ya bagus rekomendasi banget tapi kalau mau misalkan torsinya kuat ya boleh milih yang 1408 flash hobi atau yang merk lain ya cuman flatnya pasti nggak bakalan selama yang pakai yang 1404 happy model kemudian baling-baling pemilihan baling-baling juga penting ya untuk propeler ini untuk flatnya cari yang bladenya nggak terlalu banyak pakai dua atau tiga belit jangan pakai yang lima belitnya lima belitnya berat pasti ini akan menguras konsumsi arusnya ya konsumsi arusnya pasti bakalan tinggi dan baterai cepat habisnya kemudian yang keberapa nih yang selanjutnya aja ya yang berikutnya pilih PTX yang kalau ya sesuai ya sesuai misalkan kalau cuman buat ya terbang deket-deket dong jangan pakai satu watt ya satu watt ini boros pasti ya VTX selain cepat panas dayanya juga tinggi ya dan itu pasti ngurus arus baterai pakai VTX 300mW cukup ya 200mW kalau untuk dekat-dekat kecuali Anda mau long-rank bisa pakai yang satu watt dan VTX ini jangan dilihat dari wattnya ini aja ya merek juga ngaruh ya karena dengan watt yang sama bahkan watt yang lebih kecil pakai merek yang berbeda itu bisa hasilnya lebih bagus yang wattnya lebih kecil ya dengan merek yang berbeda ya setelah merek A 1000 watt merek B 200mW merek A 1000mW atau 1 watt merek B 200mW ini bisa-bisa bisa saja yang 200mW ini lebih unggul lebih bagus videonya dengan merek yang bagus karena dia pakai memilih komponennya yang lebih bagus dan lain-lain ya nggak cepat panas jadi untuk VTX jangan cuman melihat miliwatnya saja tapi cari merek yang bagus ya dan miliwatnya kecil tapi videonya nggak kerepek-kerepek contoh ini merek yang paling murah murah ya di bawah 200.000 tapi bening itu OVX happy model OVX series ya bisa OVX 300 303 atau 306 itu 25 miliwat aja bisa satu kilometer top banget harganya murah di bawah 200.000 kalau yang mau lebih bagus lagi bisa pakai Rasteng ya Rasteng atau pakai TBS Univi ya tapi saya belum nyoba kata teman-teman TBS Univi juga bagus keren cuma itu Rasteng TBS itu VTX-VTX mahal ya kalau yang mau murah bagus OVX tapi mungkin bisa jadi OVX kalau udah laku banget mah jadi mahal juga ya karena sekarang tidak terlalu banyak yang cari ya harganya di bawah 200 contohnya saja OVX 306 yang tadinya hanya Rp170.000 ya karena saya pak ada video long apa long rang bukan long rang sih ya middle rang lah satu kilo pakai 25 miliwat akhirnya laku tuh ya naik jadi Rp250.000 saya nah tadinya Rp170.000 ya dan bisa jadi nanti OVX yang lain juga karena kualitasnya bagus yang sekarang murah ini yang tadinya Rp170.000 hari ini ya mungkin nanti jadi naik juga karena bentuknya kecil ya ringan dan wattnya kecil ya konsumsi arusnya kecil tapi bisa jauh-jauhan keren jadi udah hemat baterai ringan videonya bagus ya kemudian pemilihan baterai ini contohnya baterai ada dua baterai ya mereknya ditutup ini baterai A 1300 mAh ya 4s ini baterai B 1550 mAh kapasitasnya lebih gede beratnya lebih ringan ya bisa dilihat kan ini lebih gede ini tapi cuma 1300 ini lebih kecil 1500 ya selain itu ini C nya lebih tinggi ya ini 150-120 ya ini cuma 100 ya jadi pilih baterai yang bagus ya yang C nya tinggi kapasitasnya tinggi nggak gampang nggak drop walaupun harganya agak sedikit mahal yang penting lebih ringan lebih bagus lebih awet ya itu yang saya rekomendasikan ya jangan baterai murah berat kapasitas kecil flight time nggak bakalan tinggi nggak bakalan lama pasti cepet habis baterai kemudian pemilihan kamera HD juga ini nih kamera HD ya ini kalau nggak dipakai jangan dipasang ya karena ya lumayan berat ini ya bisa sampai hampir 100 gram ya kalau nggak dipakai jangan dipasang balik kalau cuma buat latihan daripada dipasang nanti jadi bunuh diri ya crash rusak mendingan nggak usah dipasang berat ngurangin berat kalau mau masang kamera HD ya pakai kamera yang ringan kayak Runcam Thumb ini ya jangan yang berat-berat kayak apa kecuali memang butuh footage yang bagus ya pakai GoPro ya nggak masalah ya tapi kalau pakai kamera yang mirip GoPro actioncam kayak misalkan Bipro atau Bicare ya yang kualitasnya tidak terlalu bagus tapi beratnya lumayan ya itu nanti akan nguras flight time ya mungkin jadi cuman tiga menit ya tadinya lima menit jadi tiga menit tadinya sepul menit mungkin jadi cuman lima menit ya karena beratnya ya oke yang kedua yang kedua yang berikutnya nih kalau kita senang sinematik ya senang sinematik bikin kurva trotel yang landai ya bikin kurva trotel yang randai dengan landainya kurva trotel ini ya maka lonjakan trotel di motor ini akan lebih berkurang ya karena kalau ngegasnya weng gitu itu pasti arusnya tinggi ya pasti nguras baterai tapi kalau kita lebih smooth ini khusus sinematik ya nggak nggak masuk ke freestyle ya kayak kalau kita lebih smooth itu lebih awet baterainya walaupun misalkan walaupun ya Pak kok biasanya trotel segini udah hover ini belum ya baru-baru mengangkat nanti udah setengah lebih ini baru-baru hover ini nggak masalah ya yang penting baterai kita awet saya kadang hoveringnya di separuh gini sebenarnya aktualnya yang kekirim ke drone ini cuman 20 atau 30% tapi saya bikin landai di awal ya saya bikin landai di awal kalau untuk sinematikan ya supaya untuk landing juga lebih smooth ya untuk take off juga lebih smooth dan untuk hovering juga lebih smooth dan dan yang paling penting ngegasnya ini lebih smooth ya lebih lebih smooth sehingga eh baterainya lebih awet bisa lebih lama ya Nah kalau untuk sinematikan anda bikin garis lurus aja dari 0 ke 100 ya nggak masalah ya untuk sinematikan untuk freestyle karena freestyle pasti boros ya nggak mungkin ada freestyle yang bisa awet bisa 30 menit freestyle ya agak aneh ya hebat keren kalau bisa seperti itu saya biasanya kalau freestyle itu masih di bawah 5 menit ya 4 menit 5 menit jarang bisa 10 menit juga jarang tapi untuk sinematikan bisa di atas 10 menit ya dengan catalan seperti itu ya kurva trotolnya dibikin landai ya walaupun kelihatannya kok tepos ya ya separoh lebih baru hovering nggak masalah yang penting flight time lama terbang semut ya dan lain-lain karena itu yang kita cari ya terbang semut hasil videonya bagus dan lama flight time lama oke dari saya sekian kalau ada tambahan lagi silahkan tulis di kolom komentar mungkin ada tambahan-tambahan yang saya belum tahu ini cara nambahin flight time gimana ya ya tulis di kolom komentar nambahin flight time yang salah ini ya kebanyakan pemula salah dengan nambah kapasitas baterai ya misalkan dari baterai 1300 oh kalau flight time nya mau tambah lama saya naikin ke 2000 belum tentu ya belum tentu bisa naik kenapa karena beratnya juga nambah kapasitas nambah berat nambah ya sama malah hanya membebani motor dan flight controller ya kerjanya lebih berat ya karena lebih berat tapi flight time yang didapat sama ya jadi untuk dapat flight time yang bagus baterai yang optimal Anda perlu coba-coba juga ya baterai merk apa ya dan berapa mAh yang paling optimal belum tentu dengan mAh yang lebih tinggi itu flight time yang lebih bagus belum tentu misalkan pakai ini sama pakai ini ini lebih tinggi nih mAhnya ya belum tentu ini lebih banyak ya lebih lama flightnya belum tentu jadi harus Anda coba oke kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih sudah nonton keep safe play